Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku Dan aku rela Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulku Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kefahaman kepadaku Amin Nah teman-teman setelah kita berdoa kita baru bisa mengembalikan kita hari ini Nah hari ini kita akan masuk ke tema yang baru Yaitu tema lingkunganku Dan sub-temanya keluarga ku Dan sub-sub-temanya adalah anggota keluarga ku Nah teman-teman keluarga itu apa? Keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita Yang tinggal satu rumah dengan kita dan saling menyayangi Nah anggota keluarga kita itu ada siapa saja teman-teman? Anggota keluarga kita itu ada siapa yang pertama? Yang pertama adalah ayah Nah teman-teman Ayah biasanya bekerja untuk mencari nafkah untuk kita semua ya Nah anggota keluarga kita yang kedua adalah ibu Ibu adalah orang yang melahirkan kita ya teman-teman Dan yang setiap hari selalu merawat dan memasak-masakan untuk kita Terus yang ketiga ada kakak Nah kakak biasanya bisa menjadi teman kita bermain dan belajar ya teman-teman Nah selanjutnya ada adik teman-teman Adik adalah anggota keluarga yang paling kecil ya Nah biasanya juga di keluarga kita itu ada juga kakek dan nenek ya teman-teman Orang tua dari ayah ibu kita ya Nah sesama anggota keluarga kita Kita harus saling menyayangi ya teman-teman Tidak boleh saling bernutuhan Tidak boleh saling membenci Nah kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua kita ya Ayo teman-teman Siapa yang tahu doa untuk kedua orang tua kita Nah Buda Fitri mau melakukan doa untuk kedua orang tua ya Teman-teman bisa dengarkan Nanti ditirukan ya teman-teman Doa untuk kedua orang tua Artinya ya Allah Amunilah dosa-dosa ku dan dosa-dosa kedua orang tua ku Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil Nah teman-teman kita harus selalu menyayangi dan menjoakan kedua orang tua kita ya teman-teman Agar orang tua kita sehat selalu Nah teman-teman sesama anggota keluarga kita juga harus saling menyayangi Nah Buda Fitri mau mengucapkan hadis kasih sayang Ayo siapa yang masih ingat tentang hadis kasih sayang Yuk kita ucapkan yuk Hadis kasih sayang Malayaham walayurham Barang siapa tidak sayang maka tidak disayang Nah jadi kita harus saling menyayangi ya teman-teman Nah di dalam anggota keluarga kita Kita juga tidak boleh saling memarahi Tidak boleh marah-marah Nah itu juga ada hadisnya loh teman-teman Apa itu? Hadis larangan marah Ayo siapa yang masih ingat Hadis larangan marah Nah teman-teman Kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk marah Surga adalah bahasanya Jadi kita tidak boleh marah-marah ya teman-teman Nah kita nanti akan belajar di sentra impak ya teman-teman Dengan kegiatan memberi angka Arab pada anggota keluarga Tapi sebelum itu Bunda Fitri mau memperkenalkan beberapa angka Arab Yuk disimak yuk teman-teman Satu bentuk angka Arabnya Seperti ini Bahasa Arabnya Wahidun Dua Bentuk angka Arabnya Seperti ini Bahasa Arabnya Isna ini Tiga Bentuk angka Arabnya Seperti ini Bahasa Arabnya Salah Satun Empat Bentuk angka Arabnya Seperti ini Bahasa Arabnya Arba Atun Nah itu tadi adalah Angka-angka Arab ya teman-teman Kita akan belajar di sentra impak dengan kegiatan Memberi angka Arab pada gambar anggota keluarga Nah disini Angka Arab Angka Arab Angka Arab Satu Asyik kan kan Asyik kan kan Alat dan Alat dan barang mainnya Segera dibereskan Dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua kita Untuk membereskan Untuk membereskan Nah jangan lupa juga untuk ingat selalu 5M Yang pertama Memakai masker Bila berpergian Keluar rumah Yang kedua Yang kedua Mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Dan yang ketiga Menjauhi kehubungan Dan yang keempat Menjaga jarak Dan yang terakhir Yang kelima Mengurangi mobilitas Apabila kita tidak berkepentingan untuk keluar rumah Sebaiknya Gimana saja ya teman-teman Dan teman-teman Ingat selalu Untuk menjaga kesehatan kita Dengan cara Makan makanan yang berkisi Dan rajin berolah hada Setiap pagi Kita harus berjumur ya teman-teman Karena di bawah selanjutnya Matahari Kita bisa mendapatkan Ketakudin Secara langsung Nah teman-teman Mari kita ucapkan Bacaan Alhamdulillah Karena Kita sudah Selesai Untuk kegiatan kita hari ini Yuk Mari kita ucapkan Alhamdulillah Di mobil Alami Nah berarti Selesai sudah ya Kegiatan kita hari ini Semoga video Bunda Fitri Bermanfaat ya Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh